Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi di channel saya Oke, pada video kali ini Saya akan berbagi tutorial Membuat sendarian knockdown Jadi, seperti ini Nah, gunanya Untuk yang suka mabar atau Untuk ikut lomba Tentu akan susah membawa sendarian yang cukup panjang Nah, atas dasar itu Dan juga pengalaman pribadi Jadi, saya knockdownkan Sendarian ini Oke, jadi pemasangannya juga cukup mudah ya guys Seperti ini Cara pasangnya Oke Sudah terpasang Nah, untuk video Ngetesannya Akan ada di video berikutnya Oke Jangan lupa like, share, dan komennya Dan juga subscribe channel ini Agar Makin berkembang Dan dapat memberikan tutorial-tutorial yang Berguna Oke Simak videonya Oke, guys Tutorial membuat sendarian Kenokdown Pertama Sudah saya siapkan Ini selongsongnya ya guys Jadi Sudah dibuat terlebih dahulu Lalu Kita ikat dengan Benang Agar lebih kuat Oke Ini bagian selongsongnya Nanti kita ikat dengan benang Seperti ini Agar lebih kuat Upgrade Kip 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 D Terima kasih telah menonton Oke setelah kita ikat lalu diberi lem sekeliling ya guys jadi biar enggak pecah selongsongnya Oke lalu sisi yang satunya lagi kita ikat juga dengan benar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lalu kita lihat lagi sisi sebelahnya kita lem lagi supaya kuat seperti ini Lalu kita ambil bagian sendaranya dan diraut agar muat masuk ke dalam selongsongnya Terima kasih telah menonton Oke kalau masih belum muat kita raut lagi pelan-pelan saja merautnya guys jangan sampai terlalu pendor Oke kita raut sedikit-sedikit lalu dicoba lagi kasih belum masuk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Oke setelah menonton Oke setelah masuk ke dalam selongsongnya kita beri tanda agar tidak ketukar jadi mudah nanti pengetelannya Terima kasih telah menonton 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 Oke lalu kita pasang penjepit pitanya disini saya menggunakan bekas sepidol karena tidak ada bambu ya guys Jadi bisa menggunakan sepidol bekas hai 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 Terima kasih telah menonton Oke seperti ini kalau pita kadonya sudah dipasang ya guys Jadi nampakannya seperti ini Oke cukup sekian tutorial dari saya Silahkan dicoba di rumah Semoga bisa bermanfaat Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton